Yang kelima, menjadi seorang pemimpi yang kuat Pemimpi yang kuat itu bukan berarti tukang tidur ya teman-teman ya Atau bukan menjadi seseorang yang hobi tidur ya Tetapi seorang pemimpi yang kuat itu adalah Jadi gini, waktu umur saya 36 habis saya melahirkan anak kedua Itu bener-bener saya kayak mimpi itu tuh kayak Antara nyata dan tidak nyata tuh hampir gak ada bedanya gitu loh teman-teman Sampai kerasa real banget Dan lebih aneh lagi dulu ketika saya lagi menyukai banget cerita samkok ya Sampai ada satu momen ketika saya baca cerita itu Saya punya satu momen waktu dalam tidur, dalam mimpi Saya bisa masuk dalam situasi perang itu Dan saya bisa melihat perperangan itu sendiri Sampai bentuknya kayak apa itu tuh sampai saya merinding banget Karena serem banget ya teman-teman ya Itu bener-bener kelihatan nyata di mata saya Jadi seorang penyembuh spiritual itu biasa seorang pemimpi yang banyak makna teman-teman Jadi kadang-kadang dia bisa mendapatkan message dari situ Menerima pesan itu seperti kayak kamu bisa dikasih tahu apa yang akan terjadi Dan pesan itu sebenarnya membimbing kamu untuk menuju kematangan spiritual dan kebijaksanaan kamu itu sendiri Dan bahkan kadang-kadang seperti kayak kita lagi pemilu begini gitu ya Dan sebelumnya memang sudah dikasih beberapa insight dalam mimpi Misalnya juga Ciswi ini ketika mempunyai klien-klien tertentu Apalagi klien itu cukup intensif ya Sering berkomunikasi Kadang-kadang aku bisa mengalami mimpi-mimpi ketika klien itu ada masalah gitu loh Misalnya oh kok mimpiin ini ya Aku bisa kontak Ternyata lu gak ada apa-apa tuh Ternyata memang benar Berapa hari kemudian orang itu memang bakal mempunyai masalah gitu loh Jadi apa ya kadang-kadang dengan mimpi itu bisa mempunyai memberikan gambaran Tentang masa depan itu is true Saya punya klien dia punya artna yang begitu kuat Artna dia tuh ya terbuka dari mimpi-mimpi dia Dia bisa melihat masa depan Ngeri juga ya sebenarnya Tapi memang itu ada orang-orang yang punya kemampuan seperti itu Jadi mimpi itu sebenarnya tergantung diri kita Bagaimana cara kita menyampaikannya Apakah itu menjadi jalan penyembuhan buat orang-orang yang memang membutuhkan itu gitu loh teman-teman Dan juga menjadi penyeimbang informasi di orang-orang di sekitar kamu Jadi pemimpi yang kuat itu bukan berarti cuma jago tidur Tetapi ada hubungan spiritual Dimana bisa membantu penyembuhan Nggak cuma buat diri kita sendiri Tapi buat orang-orang di sekitar kita Yang keenam ya Ini ingin selalu membantu penderitaan orang lain Ini ada yang versi lebay Ada yang versi terkendali ya teman-teman Nah tapi aku akan jelasin dulu semua ciri-cirinya ya Sehingga nanti teman-teman bisa ngambil kesimpulan sendiri Perlu nggak sih kita lebay dalam hal ini Kenapa? Gini teman-temannya Biasanya seorang penyembuh yang terlahir secara alami Dia punya rasa Rasa tidak tertahankan Kalau lihat orang lain itu menderita Dia pengen nolong aja bawaannya Bahkan kadang Dia bisa mengorbankan dirinya Mengorbankan keluarganya Demi untuk membantuin orang lain Ya Itu jelas banget Orang penyembuh spiritual ciri-cirinya seperti itu Kadang-kadang Dia bisa Maksudnya dia tidak bisa membuat skala prioritas loh Nah Jadi bisa ini menjadi sebuah Kayak Kita bisa terjebak dalam pola ketergantungan kita Terhadap orang lain gitu loh teman-teman Dan Penyembuh alami Selalu dalam Secara konsisten ya bahkan ya Bisa mengesampingkan kadang-kadang Dia punya urusan Dia harus disini Kadang-kadang bisa dia korbankin Demi untuk Membantu yang lain gitu loh teman-teman Nah pertanyaan Dia gak peduli apakah itu akan dihargai apa enggak Tapi yang penting dalam hati dia Dia punya rasa Apa ya Kehausan untuk menolong seseorang Yang tadi seperti di awal Saya sudah cerita bahwa Ada aja bahkan Orang yang tidak dikenal itu Merasa nyaman Bisa bercerita tentang permasalahannya Nah ini teman-teman Yang harus kita cermati Kadang-kadang Seseorang yang Mempunyai naluri seperti ini Kadang-kadang Dia bukan Cuma hanya mengorbankan Keluarganya Atau dirinya ya teman-teman Tapi kadang-kadang Ketika kebablasan Sebenarnya Kadang-kadang butuh pengakuan Gitu loh teman-teman Nah ini aku mau cermati Kepada teman-teman Yang punya bakar Sebagai penyembuh Ya Penyembuh spiritual terutama Kenapa begini Seseorang yang punya Artsna yang tinggi Biasanya diiringi Dia punya Bawaan entitas Teman-teman Entitas itu adalah Sebuah soul Ya Entah itu Satu Atau dua Atau tiga soul Yang memang punya Ikatan karma Dengan dirinya sendiri Sehingga dia selalu ada Dari lahir Mungkin ya Atau dia pergi kemana Ikut gitu ya Nempel Untuk Meminta Sebenarnya kadang-kadang Soul ini Dia Ketika dia punya Kemampuan yang tinggi Ya Atau dia punya level Yang lebih tinggi Dibandingin Kehidupan manusia Biasanya dia punya Keinginan Dia nempel Karena dia punya Dia tahu Kemampuan orang ini Oh Kalau aku nempel Sama orang ini Berarti orang ini Punya kemampuan Penyembuh spiritual Sehingga dia bisa Nolong orang banyak Nah Si Entitas yang nempel Ini kadang-kadang Bisa rada egois Teman-teman Rada egoisnya gimana Dia yang membuat Diri kita itu Jadi haus Pengen nolong orang Kenapa? Karena create karma baik Itu penting Buat si entitas ini Untuk menambah Koleksi karma baik Dia Nah tetapi Ketika kita Kita gak bisa Mengendalikan diri Ketika kita Gak bisa Mengendalikan diri Bahkan kita Kadang Bahkan Haus ya Haus menjadi Sumber kebenaran Ya Buat Orang yang Konsultasi sama kita Atau Rasa keinginan Yang apa ya Kayak Ingin tervalidasi Pengen diakui Gitu loh teman-teman Bahwa Keinginan egois Ingin berbuat baik Tapi kita gak punya Kemampuan Mengendalikan Supaya tidak Menguras energi kita Nah itulah teman-teman Kita butuh Latihan Gitu loh teman-teman Yang perlu kamu ingat Seorang penyembuh Spiritual itu Mempunyai Magnet Untuk orang yang butuh Akan datang ke kita Tetapi Akan bukan Menjadi kebaikan Buat kamu Ketika kamu Tidak mempunyai Batasan Sampai batas mana Kamu untuk Menolong seseorang Ingat Ingat ya Seperti magnet Kamu akan terus Didatengin Jangan pernah takut Kehilangan Atau Kehilangan Klien Atau Kehilangan Seseorang yang akan Konsultasi dengan kamu Kalau kamu Benar-benar Seorang penyembuh Spiritual Sejati Itu Pasti akan datang Teman-teman Bahkan bisa dikirim Sendiri ke lain Itu kayak saya dulu Ya Jadi Itu benar-benar Tinggal kamu Yang harus Bisa Mempunyai Batasan Yang sehat Agar Tidak terus Menerus Menguras Energi Energi Kamu sendiri Ya Masterku pernah bilang Semakin kita Menuangkan Energi kita Ibarat seperti Gelas ya Teman-teman Semakin dituang Airnya Gelas dikosongkan Otomatis Kita juga Semakin besar Energi akan Tersimpan Dalam tubuh Kita juga Ya Tetapi Bukan berarti Kamu harus Mengorbankan Segalanya Atau Kadang-kadang Mengorbankan Keluarga Sendiri Demi untuk Kausan Rasa egois Kamu Untuk menolong Orang Kok dibilang Egois ya Nolong orang Itu Memang beneran Bener-bener Itu terjadi Dan itu Pernah saya alami So Hati-hati Dalam hal ini Ya Teman-teman Ya Tujuh Pekat terhadap Energi Seseorang Yang punya Kemampuan Sebagai Penyembuh Spiritual Dia punya Kemampuan Menangkap Energi Yang Di sekelilingnya Ya Energi itu Bahkan bisa Dilihat dalam Bentuk Bermacam-macam Dan Kita Punya Kemampuan Untuk Mengamatinya Seperti contoh Dulu Saya Pernah Main Ke Viara Dharma Kirti Di Palembang Waktu itu Ketika saya Namaskara Di hadapan Altar Budhanya Saya Melihat Energi Yang Begitu Besar Di Altarnya Dia Berputar Ke Arah Jarun Jam Membentuk Kayak Pusaran Berwarna Emas Ya Jadi Dan itu Ketika Saya Melihat Itu Saya Melihat Itu Putaran Energi Berwarna Emas Itu Terus Saya Diam Aja Saya Tiba Tiba Besok Saya Pergi Kan Tidak Sendirian Saya Pergi Sama Teman Saya Yang Punya Kemampuan Dia Sering Melakukan Meditasi Saya Juga Gak Tau Dia Gif Atau Enggak Tapi Dia Sering Melakukan Meditasi Dia Cerita Bahwa Kemarin Aku Melihat Ada Pusaran Energi Berputar Ke Arah Jam Dan Warnanya Emas Berarti Yang Dilihat Sama Gitu Jadi Memang Seseorang Penyembuh Spiritual Itu Punya Kemampuan Mendeteksi Energi Misalnya Seperti Contoh Ketika Kamu Masuk Ke Ruangan Terus Kamu Bisa Merasakan Energi Di Ruangan Itu Seperti Kemarin Saya Pergi Ke Rumah Seorang Klien Saya Dia Bertanya Kan Ketika Dicek Soal Faktus Nggak Balance Kok Bisa Seseorang Yang Berkelimpah Seperti itu Tapi Soal Flexus Di bawah Rata-rata Maksud Unbalanced Ternyata Ketika Dia Video Rumah Semua Baik Baik Tapi Ketika Saya Main Berkunjung Ke Rumah Saya Baru Tahu Bahwa Ternyata Di Rumah Sebelahnya Itu Ada Tempat Pusuran Energi Yang Minus Sehingga Itu Menyebabkan Perbatasan Rumah Itu Membuat Yang Satunya Up Yang Satunya Minus Jadi Yang Pertengahan Itu Jadi Tarik Menarik Nah Disitu Ternyata Pembantu Rumahnya Segala Macem Melihat Kadang-kadang Dia bilang Sering ada Anak kecil Menangis Padahal itu Rumah kosong Ada Inilah Ada Itulah Jadi Kenapa Karena Antara Plus dan Minus Disitu Sering Berbenturan Sehingga Menyebabkan Situasi Disitu Jadi Antara Nyata Dan Tidak Nyata Gampang Terlihat Jadi Memang Seorang Penyembuh Spiritual Sangat Pekat Terhadap Energi Dan Misalnya Pun Seseorang Yang Lagi Sedih Kita Bisa Melihat Dan Kita Tahu Itu Orang Lagi Sedih Jadi Apa Penyembuh Spiritual Tahu Client Di depannya Misalnya Dia Lagi Stress Banyak Pikiran Pun Saya Bisa Merasakan Di Luar Dari Ketika Saya Cek Seseorang Yang Lagi Stress Pasti Crown Sama Arsnanya Terganggu Jadi Di luar dari itu Sebelum Saya Cek Cakranya Kadang Kadang Kita Sudah Bisa Ngerasain Bahwa Oh Ini Orang Memang Lagi Stress Dan Ketika Dicek Oh Ya Bener Arsna Sama Crown Terganggu Dan Ujungnya Makanya Kalau Kita Jadi Orang Itu Jangan Suka Kepo Kepo Dalam Hal Kayak Gini Seseorang Yang Nah Balik lagi Makanya Kita Itu Harus Jadi Orang Yang Punya Kemampuan Mengendalikan Diri Terutama Jangan Kepo Balik lagi Tadi Ada Poin Yang Sebelumnya Bahwa Kita Itu Punya Rasa Kehausan Ingin Membantu Seseorang Menderita Sehingga Ketika Kita Merasakan Energi Itu Kita Tau Orang Lagi Punya Masalah Kesedihan Kita Kepo Gitu Loh Ingin Ngebantu Ngeberesin Gitu Ya Nah Kayak Berasa Bertanggung jawab Pengen Ngeberesin Gitu Sehingga Ujung Ujung Sebenarnya Punya Perasaan Puas Ingin Menyenangkan Orang Lain Jadi Ada Kayak Kebutuhan Tinggi Untuk Sebuah Pengakuan Gitu Pengakuan Terhadap Kemampuan Diri Kita Sendiri Dikawatirkan Akhir Tujuan Itu Akan Absurd Jadi Kayak Gak Jelas Sebenarnya Itu Kamu Nolong Orang Itu Karena Pengen Kepuasan Diri Kamu Atau Bener-bener Karena Pengen Nolong Orang Jadi Kamu Harus Tahu Mencermati Itu Dan Tahu Batosannya Tak Apa Yang Boleh Kamu Masuk Apa Yang Tidak Boleh Ada Yang Boleh Kamu Trabas Ada Yang Boleh Kamu Langgar Jadi Dengan Begitu Kamu Tidak Akan Menjadi Apa Ya Tidak Akan Melelahkan Dan Akhirnya Ujung-ujung Ngurasin Energi Kamu Kalau Kamu Keponya Terlalu Dalam Jadi Ada Batasannya Oke Sampai Disini Aku Stop Ya Gitu Ya Teman-teman Terakhir Nomor Lapan Isolasi Nah Ini Apa Ya Setiap Awal Kita Suara Festival Ya Saya Paling Sering Menyepi Atau Retret Lebih Tepatnya Mengisolasikan Diri Bahkan Kadang-kadang Saya Bisa Puasa Bicara Ya Teman-teman Ya Agak Banyak Teman-teman Retret Yang Puasa Bicara Hanya Fokus Sama Diri Sendiri Ya Kayak Goenka Atau Retret Bipasana Banyak Ya Teman-teman Atau Retret Di Lembah Karmel Juga Banyak Ya Teman-teman Jadi Ini Adalah Seorang Penyembuh Itu Pasti Ada Kalahnya Dia Pengen Sendirian Dan Dia Ingin Melatih Dirinya Meditasi Tanpa Bertemu Dengan Siapapun Dan Bagian Dari Ujian Itulah Kita Itu Untuk Mengendalikan Dan Berdamai Dengan Diri Kita Sendiri Ya Nah Itu Mengapa Seseorang Butuh Isolasi Atau Seorang Penyembuh Spiritual Butuh Sendirian Kenapa Oke Kenapa Seseorang Itu Butuh Sendirian Ya Karena Kadang-kadang Ingat Ya Kita Kayak Magnet Kadang-kadang Body Kita Seperti Antena Antena Yang Mengetrack Semua Orang Yang butuh Atau Semua Makhluk Bahkan Yang butuh Energi Kita Sehingga Kalau Kamu Sendiri Tidak Punya Kesempatan Untuk Mengendalikan Mercharge Itu Kamu Akan Drain Gitu Loh Teman-teman Bahkan Ada Istilah Kalau Seseorang Ketemu Dengan Seseorang Yang Minus Dia Harus Grounding Nah Jadi Itu Waktu Kamu Grounding Lebih Lama Waktunya Kamu Ketika Kamu Retreat Atau Isolasi Itu Waktunya Kamu Bertemu Dengan Guru Spiritual Sejati Kamu Guru Spiritual Spiritual Sejati Kamu Siapa Diri Kamu Sendiri Sebenarnya Ya Itu Berdamai Dengan Diri Kita Sendiri Jadi Penting Banget Kamu Bisa Selaras Dengan Kompas Di Dalam Kehidupan Kamu Sendiri Dalam Batinmu Kamu Sendiri Kamu Bisa Upgrade Kemampuan Pengendalian Diri Kamu Sehingga Kamu Mengerti Apa Yang Harus Kamu Lakukan Kapan Kamu Harus Berjalan Terus Kapan Kamu Harus Mulai Menolong Kapan Kamu Harus Mulai Berhenti Kapan Kamu Mulai Hati Hati Kayak Lampu Kuning Ya Teman Teman Jadi Sebenarnya Kayak Meditasi Atau Isolasi Atau Menyepi Atau Semedi Ada Beberapa Istilah Itu Adalah Investasi Buat Diri Kita Sendiri Kamu Mengerti Menjaga Batasan Batasan Untuk Menjaga Energi Kamu Sendiri Dan Tetap Punya Kapasitas Untuk Membantu Semua Makhluk Jadi Mengisolasi Diri Itu Adalah Cara Kita Untuk Berdamai Terutama Berdamai Dengan Diri Kita Menertipkan Menertipkan Monkey Mind Kita Sendiri Jadi Supaya Kita Juga Overthinking Kita Bisa Membedakan Antara Insight Sama Mind Kita Sendiri Ya Teman-teman Itu Penting So Demikian 8 Ciri Kamu Sebagai Seorang Penyembuh Spiritual Oh Iya Nanti Ada Satu Momen Kapan Ciswini Akan Live Di TikTok Jadi Sudah Ciswini Kumpulan Pertanyaan Yang Banyak Banyak Kemarin Dilontarkan Di Pembahasan Tentang Arsna Nanti Ciswini Akan Live Di TikTok Dan Akan Membahas Itu Semua Ya Teman-teman Ada Kemungkinan Mungkin Kalau Nggak Senin Selasa Atau Rabu Ini Aku Akan Live Jadi Teman-teman Jangan lupa Ikutan Nonton Ya Oke Oke Demikian 8 Ciri Kamu Seorang Penyembuh Spiritual Semoga Ini Akan Membantu Kamu Apakah Kamu Mempunyai Ciri-ciri Yang Sama Jadi Banyak Klien Yang datang Ciswini Mungkin Teman-teman Boleh Comment Request Mau Bahasnya Apa Tentang 7 Cakra Dalam Tubuh Kita Ya Jangan Lupa Kok Jangan Lupa Lagi Sampai Jumpa Kembali See you Bye Bye